Taman Paseban Masih di Taman Paseban dan kali ini masih bersama Bapak Wakil Bupati dan Pak Didi yang sudah rawo. Ini ngapunten, saya menggantikan sementara. Karena presenter intinya tadi, kelambinya ada semutnya. Ini semutnya bingung. Pak Halim, Pak Ngapunten, kita lanjutkan lagi untuk obolanya. Sebenarnya ini apa sih Pak enaknya menjadi orang tua yang sudah sepuh di Kabupaten Bantul? Keuntungan-keuntungannya itu Pak. Pemerintah sangat peduli terhadap perkembangan lansia di Kabupaten Bantul. Karena itulah berbagai macam program untuk kesejahteraan lansia itu. Terus coba kita luncurkan, utamanya lansia yang berada dalam daftar BDT, Basis Data Terpadu Kemiskinan. Dimana kita menjadikan mereka salah satu logos dari program dan kegiatan pengentasan kemiskinan. Di antaranya, belum lama kita luncurkan buga sehat. Jadi ada jaminan makanan dari pemerintah Kabupaten Bantul kepada lansia dalam daftar BDT, Basis Data Terpadu Kemiskinan itu. Setiap hari memperoleh dua kali kiriman makanan dari pemerintah Kabupaten Bantul. Dan itu jumlahnya cukup besar dan ke depan itu akan terus kita tingkatkan. Tahun ini kita anggarkan sekitar 6 miliar. Itu salah satu itu. Kemudian juga ada program dari pemerintah pusat misalnya seperti ASLUT, Asistensi Lanjut Usia Terlantar. Itu juga menjadi perhatian kita. Jadi kita harus memprioritaskan para lansia yang satu berada pada garis kemiskinan, kedua lansia yang terlantar. Tadi kan Pak Wakil Bupati habis ngomongin lanjut usia yang terlantar ya Pak Yat. Kebetulan perwakilan datang satu monggo. Saya tak mikir. Saya tadi terharu soalnya. Kenapa? Temu sama Bapak Ibu Lansia di belakang luar biasa semangatnya lebih semangat daripada saya. Tadi belum tahu. Saya kan sama Ibu-Ibu Lansia waktu mau buka puasa. Kan tadi pemakanan banyak. Ngarepku itu kan sob. Ibu-Ibu Lansia itu ngarepku lagi diciduk-ciduk. Saya duduk terus. Saya tak tahu ini lah. Kok duduk terus? Saya tidak mau buka. Saya ingin buka. Mas untukku kecemplung. Bu, nanti kalau ada menu sob jangan diambil. Aduh. Tidak disipin dulu. Nanti kita ngomong lagi. Jadi tadi kalau tidak salah Don Sewu ini Pak Bupati. Disabotase ini tadi sama Mas Fur. Artinya tadi ada program-program dari PMDA ya? Untuk Lansia ya? Ya. Baik. Nanti kan kita lanjutkan lagi mengenai program-program ini. Karena saya tertarik dengan tadi yang disampaikan Pak Didi tentang Lansia potensial dan yang tidak potensial. Ini yang seperti apa yang potensial? Yang seperti apa yang tidak potensial Pak Didi? Jadi gini. Dua-duanya sebetulnya Lansia ini tidak ada masalah bagi Kabupaten Bantul. Karena terkait dengan agama dan budaya. Saya pikir Lansia di Kabupaten Bantul itu masih tetap dianggap pepunden. Sehingga budaya keluarga-keluarga di Bantul ini tidak akan bakal, tidak akan bisa menganggap bahwa setelah menjadi Lansia itu kemudian diterlantarkan. Kalau memang terlantar itu memang karena kondisi dari keluarga itu yang memang kemampuannya memang sangat terbatas. Tadi Pak Wakil Bupati menyampaikan bahwa ada program terhadap itu. Tapi terkait dengan budaya dan agama. Saya kira kekuatan yang luar biasa di masyarakat sehingga Lansia baik yang potensial maupun yang tidak potensial itu kita anggap tidak ada masalah. Makanya nanti terkait dengan peningkatan usia harapan hidup di Kabupaten Bantul yang kemungkinan meningkat. Bahkan kata PBB katanya Indonesia itu 2050 itu akan menjadi sepuluh besar. Negara dengan Lansia terbesar. Sepuluh besar itu. Terbesar dengan harapan hidup yang tinggi dan bahagia. Betul, betul. Oke nanti kan kita lanjutkan lagi Pak Didi dan juga Pak Halim. Kita akan jeda dulu dan kita akan segera kembali. Teman saya dari mana ya? Oh dari situ. Masih putuh. Enggak, enggak ya. Kita akan kembali saat lagi tetap bersama kami dalam Taman Paseban.